Shalom teman-teman Ima Gode live apa kabar senang sekali Halo semua Wah senang sekali bisa hadir sama teman-teman semua Puji Tuhan untuk keadaannya semakin membaik ya berangsur-angsur masker boleh dibuka kata Pak Presiden tapi di ruang terbuka COVID juga kasus kita lihat nggak naik Puji Tuhan dan teman-teman Ima Gode kami mengajurkan dari BPK Dewa CCR teman-teman untuk bisa kita mencoba on-site lagi ya karena online ini sebutkan darurat jadi kalau keadaan sudah membaik pelan-pelan kita harus berusaha untuk on-site lagi kalau bisa hybrid syukur Alhamdulillah ya sebisa mungkin kita usahakan untuk onsite diajurkan ya beberapa PD di Kusufan Agung Jakarta sudah ada yang mulai onsite juga jadi kalau parohi sudah memperbolehkan teman-teman juga mungkin jika romo moderatornya atau setiap pengurus sudah memperbolehkan dipersilahkan untuk onsite Oke anyway tadi sudah diawali dengan Nadine dengan siapa tadi itu Emerentia ya di awal mengenai tema hari ini mengenai two sides of me ya ada orang yang kayaknya punya dua kepribadian di medsos kayaknya kudus holy banget tapi ketika lihat aslinya ing jebelin banget yang orang rese banget nih ya it happens teman-teman ya it happens jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ini jangan sampai begitu kita harus menjadi anak Tuhan yang genuine dong ya jangan jadi anak Tuhan yang cuma flexing doang ikut Tuhan ya ya tapi kita harus mau jadi anak Tuhan yang genuine yang dimanapun nggak cuma di medsos tapi di hidup sehari-hari bisa menjadi image of God tadi ya kalau kata Nadine Imago day ya Nah teman-teman izinkan saya share screen teman-teman semua saya harapkan sore hari ini dapat sesuatu ya kita belajar sesuatu dan dapat ditanamkan dan kehidupan teman-teman semua jadi kalian nggak sia-sia nih sore-sore jam opi jam tidur siang ikut PD Oke yang bisa on screen on screen yang nggak bisa nggak apa-apa tapi saya percaya teman-teman mendengarkannya dimanapun teman-teman berada saya sedikit modif sedikit temanya PPT saya yaitu Contagious Grace ya kasih karunia yang menular jangan cuma virus aja yang menular tapi kasih karunia Tuhan juga harus menular melalui hidup kita ya saya akan awali dengan ini berkali-kali saya suka awali firman saya dengan ini tujuan kita semua hidup di dunia ini teman-teman semua itu untuk bertumbuh menjadi dewasa dan berbuah ya secara jasmani kita tumbuh dewasa menikah dan berbuah punya anak ya secara rohani juga sama kita harus bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah ya nggak cukup bertumbuh doang tapi hidup ini secara rohani pun kita butuh menghasilkan buah kalau kita nggak menghasilkan buah firman Tuhan mengatakan ditebang sama Tuhan pohon arah yang tumbuh besar ke atas tapi nggak menghasilkan buah itu ditebang sia-sia katanya ya matius 12-33 jikalau suatu pohon kamu katakan baik maka baik pula buahnya jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik maka tidak baik pula buahnya sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal teman-teman dari buahnya lah kita mengenal sebuah pohon ya kita tahu ada pohon pisang karena ada buah pisang kita tahu ada pohon duren karena ada buah duren kalau nggak ada buah duren atau nggak ada buah pisang rasa-rasanya kita nggak akan tahu kalau di dunia ini ada pohon pisang atau pohon duren ya dan orang akan suka dengan pohon pisang kalau buahnya enak wah pisang It's good, nice, manis, wah orang suka Duren, wah siapa yang gak suka duren disini Saya percaya semua orang suka Hampir semua ya Meskipun ada beberapa yang gak suka karena bau dan segala macamnya Tapi hampir semua orang suka Duren, wah karena duren itu enak Orang suka sama pohonnya Nah sama juga hidup kita secara rohani Teman-teman dalam hidup ini Kita butuh menghasilkan buah yang baik Jadi jangan cuma di medsos doang Kalian rohani Posting ayat setiap hari Posting kata-kata bijak setiap hari Posting lagi misa, posting lagi pede Tapi kelakuannya nihil obstat Kelakuannya nihil Gak mencerminkan Jangan, kita butuh menghasilkan buah Buah itu untuk didikmati oleh orang lain Untuk dimakan, dirasakan, dikecap Supaya orang yang memakan buah kita Wih, luar biasa Gila, Nadine, itu siapa tuh ya Orangnya baik banget, murah senyum Sangat mau membantu Gak pernah marah-marah Dari mana tuh? Oh dari Imago Day Oh dateng deh Kapan sih dia Imago Day Pedanya Sabtu Oh dateng yuk Orangnya baik-baik Gak cuma di medsos doang Nah teman-teman Itulah yang dinamakan Dengan kita menghasilkan buah yang baik Supaya orang mengenal pohonnya Supaya orang memuliakan Tuhan Lewat kita Menghasilkan buah yang baik Itu yang imam katakan Setiap kali akhir Ekaristi Pergilah engkau diutus Menghasilkan buah yang baik Supaya orang melihat Kita ini siapa Supaya Tuhan dipermuliakan Anak-anak Tuhan Menghasilkan buah yang baik Supaya orang melihat Nah teman-teman semua Salah satu ciri Orang yang sudah dewasa itu apa Salah satu ciri Orang yang sudah dewasa itu Yang pertama adalah Mau berkorban Mau berkorban dan berbagi Dengan orang lain Tidak mementingkan diri sendiri Orang yang sudah dewasa Itu tahu Kapan harus ngalah Anak saya masih kecil dua Umur enam tahun Umur tiga tahun Berdua Cowok-cewek Masih suka rebutan mainan Kalau satu dibuat mainan Yang satu enggak Wah bisa rebutan Sama juga dengan makanan Yang satu dikasih makanan Yang satu enggak rebutan Gak mau ngalah Gontok-gontokan Manusia pada dasar itu Gak bisa ngalah teman-teman Selalu mau menang sendiri Anak kecil begitu Kalau masih kecil Masih imut-imut Masih berantem Gak mau ngalah Masih imut-imut Tapi kalau udah gede Masih berantem Gak mau ngalah Udah amit-amit Udah gak lucu lagi Berarti You are not wise enough Gak dewasa Gak cukup dewasa Nah teman-teman Mau berkorban Untuk kepentingan orang lain Dasarnya Orang itu egois Pada dasarnya Orang itu egois Manusia itu Nalurnya egois Makanya anak kecil Dilahirkan egois Mementingkan diri sendiri Butuh diajar Butuh dibentuk Cici Ayo bagi dedenya Cici kan kemarin udah Sekarang bagi dede Dede juga Jangan marah-marah Mas Cici Perlu diajarin Supaya Anak kecil itu paham Supaya Jangan rebutan Mau mengalah Berkorban bagi orang lain Nah Kalau Sampai sekarang Masih ada orang dewasa Yang masih susah Untuk berkorban Masih susah Untuk menghargai Kepentingan orang lain Minta maaf Mungkin orang itu Kurang diajar Ya Kurang diajar Makanya butuh pengajaran Butuh dengar firman Tuhan Ya Yang pertama itu tadi Mau berkorban Untuk orang lain Lalu Ciri yang kedua Orang yang sudah dewasa Itu tahu identitas dirinya Ya Tahu identitas dirinya Mereka yang sudah dewasa Tahu Gue begini Ya Bukan lagi Krisis jati diri Aduh gue siapa sih No Ya itu Kita ngomong hal yang lain Tapi yang prinsipnya adalah Mereka yang sudah dewasa Tahu Ya Apa yang mau Kita tuju Ya Kita ini siapa Ya Nah Kita lanjut Ke slide berikutnya Nah Jika lo seorang berkata Aku mengasihi Allah Dan ia membenci Saudaranya Maka ia adalah pendusta Karena barang siapa Tidak mengasihi saudaranya Yang dilihatnya Tidak mungkin Mengasihi Allah Yang tidak Dilihatnya 1 Yohanes 4 Ayat 20 Tadi Nadine sudah bilang Mengasihi sebagai Anak-anak Tuhan Ya Nah teman-teman Kalau kita bilang Mengasihi Allah Ya Cinta Tuhan gak? Cinta Buktinya apa? Ke gereja tiap minggu Ikut PD Pelayanan dan segala macamnya Ya Kalau kalian bilang Mengasihi Allah Sudah selayaknya pun Kita juga Mengasihi sesama kita Otherwise Kita munafrik Men Ya Allah itu gak kelihatan Bagaimana bisa Engkau bilang Mengasihi Allah Kalau orang terdekat kita Aja Sesama kita Yang kelihatan Tampak mata Kita gak peduli It's bullshit Ya Jadi kalau kita Bila mengasihi Allah Kita juga harus Bisa mengasihi Orang-orang terdekat kita Ya Mengasihi mereka Tampak mata Saudara kita Orang tua Adik Kakak Teman Semuanya Ya Yang namanya Kasih Cinta Atau love Teman-teman Itu sangat bernilai Sangat bernilai Ya Dan teman-teman Perhatikan Sesuatu yang bernilai Sesuatu yang berharga Ya Barang berharga Atau apapun itu Pasti banyak yang palsuin Ya Kalau Barang itu Bukan barang berharga Gak ada yang mau palsuin Tas LV Banyak gak KW-nya Yang cewek-cewek Banyak Karena berharga Tas LV Apalagi sih Tas cewek Coach Berharga gak Berharga Makanya banyak palsunya Jam Rolex Barang gak palsunya Wow Bejibun Sepatu Adidas Easy Boost Barang gak palsunya Banyak Kenapa banyak Karena mahal Berharga Ya Jadi Sesuatu yang berharga Itu pasti Barang yang palsuin Kalau barang murah Dasar udah murah Siapa yang mau KW-in Gak ada lagi Orang udah murah Contohnya apa yang murah Xiaomi gitu Misalnya Minta maaf ya Bagi HP Xiaomi ya Ada yang Pak Xiaomi ini gak ada Gitu Sesuatu yang udah murah Gak ada yang mau Palsuin Sama halnya dengan Cinta kasih Atau love Karena sangat berharga Gak heran Di dunia ini Banyak cinta KW Gak heran Banyak yang Pasuin Sulit Untuk menemukan Cinta yang murni Yang sejati Yang tulus Karena itu berharga banget Seringkali kita Kalau ada orang Berbuat baik Mencintai kita Mengasihi kita Nih Ngasih kita sesuatu Kita udah mikir Wah ada apa-apa nih Ada apa-apa nih Jangan-jangan Berbuat baik Gue udah maunya nih Wajar sih Teman-teman Kenapa Karena hati-hati Banyak KW Banyak cinta KW Apalagi di jaman Sekularitas seperti ini Tadi udah diomong kan Di awal Wih kesannya kudus banget nih Rohani banget nih orang Ini baik banget nih Pencitraan ini Di medsos Tapi kenyataannya Buah ilah Kalau ketemu Rasanya pengen gue tojok Misalnya gitu ya Nah teman-teman Berarti KW Nah teman-teman No Sebagai anak Tuhan Sebagai Anak Tuhan yang sejati Menghasilkan buah yang baik Pertama-tama Ini Kita harus belajar Bagaimana caranya Mengasihi Sesama kita dengan tulus Otherwise Kita gak mungkin Bisa mengasihi Allah Nah Saya lanjut dulu ke sini Allah mengendaki manusia Untuk saling mengasihi Aku memberikan perintah baru Kepadamu Yaitu supaya kamu Saling mengasihi Sama seperti aku Telah mengasihi kamu Demikian pula Kamu harus saling mengasihi Perhatikan yang terakhir Dengan demikian Semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah Murid-muridku Yaitu apa? Jikalau Kamu Saling Mengasihi Teman-teman Semua orang akan tahu Kalau kita adalah Murid Yesus Kalau kita saling Mengasihi Ya Ayatnya gak bilang Semua orang akan tahu Kamu murid Yesus Kalau kamu pakai Kalung saling gede-gede Enggak Semua orang akan tahu Kamu Muridku Kalau kamu posting Alkitab Tiap hari Enggak Semua orang akan tahu Kamu murid-muridku Kalau kamu Apa misalnya Rajin pelayanan Enggak Dia bilang bahwa Kamu Akan menjadi murid-muridku Semua orang akan tahu Kamu murid-muridku Kalau kamu As simple As saling Mengasihi Ya Simple teman-teman Ya No wonder Gak heran Kalau iblis Iblis Akan selalu melakukan Segala cara Supaya kita Anak-anak Tuhan Bisa untuk mengasihi Kan tugasnya iblis Gak mau Supaya orang tahu Kita anak-anak Tuhan Jadi iblis melakukan Hal sebaliknya Dia akan melakukan Segala cara Supaya kita semua Teman-teman Saya dan teman-teman semua Sulit untuk mengasihi Surat mengasihi Kenapa karena iblis Dia lakukan segala cara loh Segala cara Wah segala macam senjata Digunain ya Entah pikiran kita diganggu Entah mungkin Segala macam deh Hal-hal diganggu Supaya apa Supaya kita gak bisa Saling mengasihi Mau memberi ke orang Mikir-mikir Duh ini orang dulu Brengsek sama gue nih Gue kasih gak ya Mikir Ya kan Apalagi Contohnya Ada orang Jahat Mau mengampuni Enak aja Nasa gue mau ngampuni dia Gitu kan Gue udah berapa kali jahatin Hey teman-teman That's how the devil works Dia menghalangi segala cara Untuk kita bisa saling mengasihi Oleh karena itu Kita pun juga harus Melakukan hal yang sama Kalau iblis melakukan segala cara Kita pun juga harus bisa Meng-counter serangan iblis Dengan segala cara Untuk bisa saling mengasihi Jangan jadi orang katolik yang tadi tuh Kalau di gereja Aktif banget Di lingkungan aktif banget Tapi kelakuan sehari-hari Minus Saya punya contoh nyata Teman-teman Ini di komplek perumahan saya Di lingkungan saya Di komplek perumahan saya Di Jakarta Barat Ini Saya jujur agak prihatin Sama warga katolik Di sini teman-teman Jujur saya prihatin ya Saya Berkecimpung di RT Sebetulnya Bukan karena saya mau Teman-teman Awalnya kejebak Tapi makin lama Saya makin tergerak Kenapa Karena orang katolik Ini citaranya di lingkungan saya Di warga Ini tuh Jelek gitu Saya merasa Prihatin Aduh Tuhan Masa Tuhan gue jadi jelek ya Gara-gara Dia begini Dia begini Dia begini gitu Ada orang aktif di gereja Lingkungan Tatip Segala macem Tapi berantem Tapi berantem sama tetangga Teman-teman Ini komplek saya tuh Ada tujuh gang Ada tujuh gang Di klaster saya Gang pertama itu Kita sebutnya Jalur Gaza Teman-teman Saya sama Ibu RT Ngomong Om Gery Dia mengatakan Om Itu di gang satu Jalur Gaza Katanya Ada warga Berantem Dua rumah Sebelah-sebelahan Saya tanya Kenapa Mbak Berantem Itu Yang satu kan Renovasi rumah Rumahnya kan Sebelah-sebelahan Entah gimana deh Renovasinya nggak bener Jadi kalau hujan Itu tampilnya Ke rumah sebelahnya Jadi rumah sebelahnya Banjir kalau hujan Karena bikin atapnya Nggak bener Wow sampai berantem Om katanya Om Gery Kenal nggak warga sana Siapa warganya Namanya siapa Si ini sama si ini Waduh Saya bilang Itu mah hatu gereja Masa Mbak Saya bilang Oh hatu gereja Yaudah Om Gery Bilangin dong Wah saya datang kan Teman-teman Berusaha meleraikan Gitu kan Saya coba datang ke rumahnya Saya tanya Sebagai pengurus warga yang baik Wah nggak bisa Enak aja Dia bikin rumah enak-enak Nggak gue yang susah Yang hatu ngotot juga Wih Gue udah tinggal duluan disini Bisa enak aja Waduh Teman-teman sampai bawa polisi Segala macam Untuk ini Saya bilang Aduh Tuhan Yesus Ampun Gue bilang Yaudah 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 Akhirnya selesai aja Saya mau saya ceritain ya Pokoknya udah kelar aja Damai Tapi saya prihatin Aduh ini citra orang katolik Kok jelek amat Berantem mulu kerjaannya Satu itu Lalu yang kedua Orang katolik juga nih Udah dibilangin Kalau mau bawa Piliaraan jalan Punya anjing Bawa Sarung tangan plastik Itu apa Maaf ya Kotorannya angkat Buang Jadi jangan Piliaraannya Buang air sembarangan Buang kotoran sembarangan Berkali-kali Masih aja Masih aja Yang punya anjing siapa Itu om Si ini Waduh Satu kerja lagi Saya mbak Yaudah om Tolong bilangin ya Kalau itu bawa Karena banyak orang yang komplain Iya mbak Iya mbak Teman-teman Aduh Hal simple kan Hal simple Tapi itu Menentukan Orang bisa lihat Kita ini jadi anak Tuhan Seperti apa Ribut teman-teman Udah sih Nggak usah sampai ribut Coba cari jalan baik-baik Kalau emang salah Ya udah cari jalan tengah Nggak usah sampai Bawa polisi Bawa tentara Malu men Punya piaraan Yaudah lah Sebagai orang yang baik Kotoran dibuang Orang juga terganggu Taat aja Nah teman-teman Ini Iblis melakukan segala cara Supaya kita sulit Terus sekali mengasihi Entah dia bikin kita males Entah dia bikin kita Nggak peduli Kita harus melakukan segala cara Jangan jadi orang yang begitu Teman-teman Bikin malu Tuhan Nah ini ada Love basic principle Ini prinsip yang Saya mau ajarkan Ke teman-teman semua Teman-teman tau mesin ATM kan Mesin ATM Yang namanya ATM itu Kita cuma bisa tarik duit Sejumlah yang kita tabung Bener Teman-teman taruh 5 juta Kalian cuma bisa narik Maksimal 5 juta Ya Jadi nggak bisa tuh Kalian taruh 5 juta Lalu expect Keluar 10 juta Nah itu nggak mungkin Pernah nggak Ada orang coba-coba Nabungnya 2 juta Coba gue tarik 3 juta Keluar nggak ya Saya sih nggak pernah Kalau ada yang pernah begitu Coba nanti kesaksian boleh Kok bisa keluar begitu Nah teman-teman ATM itu hanya bisa kita tarik Apa yang kita tabung Sama juga dengan prinsip Kita mengasihi orang nih Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari Kita hanya bisa memberi Apa yang kita miliki Ya Tidak mungkin Kita bisa mengasihi Sebelum kita sendiri Memiliki Kasih Paham ya konsepnya Make sense teman-teman ya Dalam kehidupan sehari-hari sama Kita hanya bisa memberi Apa yang kita miliki Ya Kita nggak bisa nih Memberi kalau kita nggak punya dulu Nggak bisa Sama juga dengan mengasihi Nggak mungkin kita bisa mengasihi Kalau kita sendiri Belum memiliki Kasih Ya Ada orang yang Senggol bacok Teman-teman Senggol bacok Ditoel dikit Bro Apa sih lo nanya Eh besok pergi yuk Apa sih nggak tau Aku lagi sibuk Wah Senggol bacok ya Mungkin teman-teman ketemu Orang-orang begini Nggak cuma di gereja sih Di kantor banyak yang begini nih Atau di RT RW juga banyak yang begini Orang diketok Pintunya diketok Nggak keluar Taruh aja di depan barangnya Wah Kenapa sih ini orang Nah Teman-teman Banyak orang yang begini Saya juga sedikit sharing Di adik rohani saya Itu ada yang cerita ke saya Bahwa Dia punya Pacar yang posesif Teman-teman Pacarnya posesif abis Jadi Kalau WA-nya itu Nggak dibalas lebih dari 3 menit Itu udah langsung marah Kok kamu nggak balas? Gitu ya Lalu kalau teleponnya Nggak diangkat sampai 2-3 kali Wah bisa galau Nggak ada orang-orang bisa ngambek Marah-marah Puncaknya adalah Waktu itu Ketika dia lagi kerja lembur Dari jam sore Sampai malam ya Karena sibuk Dia sebagai Apa ya dulu Auditor kalau nggak salah Sibuk kan Nggak bisa buka HP Pacarnya telepon dia Berkali-kali dia nggak bisa angkat WA nggak dibalas Sampai telar jam 10-11 malam Ketika pulang Baru bisa balas Wah pacarnya udah berapa puluh miss call WA-nya udah banyak banget ya Sampai akhirnya dia bilang Pacarnya ngancem Mau bunuh diri Mau bunuh diri Mau minum bygone Eh Mau minum bygone Iya bener dulu Nancem mau minum bygone katanya Lalu Saya tanya Ya singkat cerita Masalah itu selesai Lalu Kelarnya saya tanya Background pacar kamu ini apa Kok dia bisa begitu Oh iya kok Dia ini Berasal dari keluarga Broken home Dulu tinggal di daerah Dan dia merantau di Jakarta Papa mamanya cerai Di sini dia dititipin sama tantenya Atau omnya Katanya Sampai dengan dewasa Oke stop Then I understand now Teman-teman Basically orang seperti ini Tangki cintanya kosong Tangki cintanya kosong Sehingga sulit bagi dia Untuk bisa mengasihi dengan Tulus Jadi Dia berharap Pacarnya Mengisi Tangki cintanya Untuk dia Sekalinya Tangki itu Nggak terisi Pacarnya berhenti Mengasihi Bentar aja Langsung Dia langsung Seperti kayak orang gila Karena tangki cintanya kosong Kenapa ada orang Senggol bacok Kenapa ada orang Insecure Galau kebanyakan Ini karena tangki cintanya kosong Teman-teman Jadi orang seperti ini Sulit untuk bisa Mengasihi Kenapa? Karena tangki cintanya kosong Nah orang yang tangki cintanya kosong Jangan disuruh pelayanan Teman-teman Jangan Nanti di pelayanan Jadi batu sandungan Orang seperti ini Jangan Perlu diisi dulu Tangki cintanya Baru Pelan-pelan Dia sembuh Baru bisa diajak Untuk melayani Otherwise Di pelayanan Orang seperti ini Akan melayani Dengan gak tulus Tadi Fake Dia melayani Kesar kudus Melayani Aktif dimana-mana Tapi kenyataannya Tangki cinta dia kosong Dan dia berharap Mendapatkan sesuatu Dari pelayanannya Mendapat pengangkuan Mendapat penghargaan Maaf Mendapat uang mungkin Dari pelayanannya Sehingga Ketika itu dia gak dapet Nanti dia akan Muntaber Atau hipertensi Apa itu Muntaber Mundur tanpa berita Atau hipertensi Hilang tanpa permisi Hilang dia Karena tadi Dia gak mendapatkan Tangki dia kosong So Teman-teman semua Yuk Pastikan kita Selalu terisi Tangki cintanya Jangan pernah kosong Kalau ketemu orang Seperti ini Senggol bacok Segala macemnya Wah Teman-teman tahu Ini orang Basically Tangki cintanya kosong Oleh karena itu Kita Perlu Untuk mengasihi dia dulu Coba takdir dia kopi Teman-teman Pasti dia berubah Coba dia takdir Ajak makan Pasti dia berubah Saya pernah punya tetangga Sebelah rumah saya Dulu Ketika saya baru tinggal Dia kok kayak Gak peduli ya Kayak Berasa gak kenal Kalau saya datang Dia menghindar Pokoknya menghindari deh Buang muka terus Kalau saya baru pulang ke rumah Belum turun dari mobil Dia langsung buru-buru masuk gitu ya Pokoknya dia gak mau ketemu saya Dan sebaliknya gitu deh Pokoknya gak mau Tetemu muka dengan saya Rumah saya kan Cluster teman-teman Gak ada pagar gitu ya Jadi kalau di garasi Di teras tuh kita Lumayan apa Jaraknya deket gitu Jadi dia selalu berusaha Untuk menghindari saya Saya bingung nih orang Kenapa begini ya Saya tanya sama istri saya kan Nama istri saya Natania Nat Kita sama si Inci Emang kok sebelah Kenapa ya Pernah nabrak pot dia Atau apa sih Kok dia gak pernah Nyapa ya Berusaha menghindar Enggak Tapi orangnya begitu dari dulu Oh yaudah Oh yaudah Dan Sering belajar Waktu Saya minta dia tahu kan Tetangga saya ini Kesukaannya apa Dan dia orang apa Saya mulai dari Saya cari tahu Ini orang agamanya apa ya Oh ternyata Minta maaf Katolik lagi men Aduh orang katolik Aneh-aneh memang Oh katolik Satu lingkungan sama gue Yaudah Nanti Natalan Natalan saya kasih Akhirnya tiba waktu Natal Saya kasih di Hampers Natal teman-teman Saya ketok rumahnya Saya kasih Kok Ini dari kami Mohon dapat diterima Ketika dia melihat saya kasih Dia kaget teman-teman Dia langsung kaget Dia syok Dan besokannya Dia seberubah Dia langsung jadi tetangga Paling baik sedunia Abis itu Langsung Apakah Baru pulang kerja Anak kamu sekolah di mana Wah Efek sebuah parsel Teman-teman Padahal awalnya Gak pernah mau ketemu muka Jadi teman-teman Kalau ada orang begitu Coba takdir kopi deh Di kantor Atau di mana Kasih barang Pasti nanti dia berubah Nah ini Kasih karunia Tuhan Sebab Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang Memegahkan diri Nah teman-teman Kita semua Saya dan teman-teman Sudah mendapatkan Kasih karunia Tuhan Sudah penuh dengan cinta Tuhan Harusnya Lewat penembusan Yesus Di kayu salib Kasih karunia Tuhan Tuhan kasih kepada kita semua Secara gratis Cuma-cuma Gak perlu bayar Gak perlu rajin pelayanan dulu Gak perlu kudus dulu Tapi In any way Tuhan menembus kita semua Lewat peristiwa Kematian dan kebangkitannya Di Kayu salib Teman-teman Kasih karunia Tuhan Kita dapatkan itu Keselamatan Gratis Dari Tuhan Tapi bukan murahan Saya pernah cerita Kayak disini ya Mohon maaf yang udah pernah denger Teman-teman semua Yesus mati di kayu salib Itu seperti orang Yang melunasi hutang kita Teman-teman Alkitab mengatakan Upah dosa Ialah maut Artinya Yang namanya dosa Cuma bisa dibayar Dengan maut Kita manusia Sampai kapanpun Gak akan pernah bisa bayar Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini Ya Dan Dia bayar itu semua Semua hutang dosa kita Dia bayar Dengan peristiwa kematian Di kayu salib Dan tugas kita adalah Cuma satu Percaya sama dia dong Yang udah bayarin Ya Kita kalau punya hutang uang Yang begitu besar Ya Hutang kartu kredit Atau apapun Wah hutangnya gede banget Sampai bikin pala pusing Ya Gak bisa tidur Dikejar dep kolektor Ya Gak pernah bisa bayar Lalu tiba-tiba ada orang Yang sangat baik Sangat generous Dia bilang Udah Kamu gak usah pusing lagi Dengan hutangmu Biar aku aja yang bayarin Jepret dibayarin Dan kamu udah gak punya hutang lagi Teman-teman kira-kira Bagaimana reaksi kita Kalau begitu Pasti bersuka cita Dan kita akan menghormati Respect apa kata orang tersebut Ya Kita turutin Apa yang dia mau sih Sama juga dengan Secara rohani Secara spiritual Tuhan Yesus Sudah sangat generous Untuk bayarin hutang kita Teman-teman Dan kita Gak usah berusaha payah lagi Kita gak perlu Sampai mati di kayu salib lagi Teman-teman ya Cukup kita percaya Hidup dalam firman Tuhan Kebenaran Tak hati setiap perintahnya Maka kita akan beroleh Yang namanya Keselamatan Tapi seringkali terjadi seperti ini Saya pernah cerita juga Minta maaf yang udah pernah denger Lagi makan di restoran saya Sama keluarga saya Teman-teman Saya, istri saya, anak-anak saya Lagi makan di restoran Lalu Ternyata di meja sebelah Ada tetangga saya Namanya Om Hengki Teman-teman Dia juga makan Singkat cerita Dia kelar duluan Dia kelar duluan Dia lewatin meja saya Dia bilang Ger Udah Om bayarin ya Kamu gak usah Bayar lagi Take your time Meet family Ya Om duluan ya Wih, terima kasih banyak Om Terima kasih banyak Om Wow, happy dong Dibayarin makan Nah, udah Saya kelar makan Saya berdiri Karena udah dibayarin kan Yaudah, saya langsung pergi dong Langsung meninggalkan tempat Mau ke pintu Lalu ada waiter nyamperin saya Pak, minta maaf Tolong dibayar dulu Pak Kasir sebelah sana Dia bilang Lah, saya bilang Pak, mas Tadi Bapak yang duduk di meja sana Bilang Dia udah bayar Meja saya Coba dicek dulu Pak Kakasir Oh sebentar Pak Sebentar Dia cek Lalu dia balik lagi ke saya Bener Pak Minta maaf Udah dibayarin Terima kasih ya Pak Mohon maaf Abang sekedar kenyamanannya Teman-teman Semoga teman-teman Nangkep apa maksud cerita saya Om Hengki Itu seperti Tuhan Yesus ya Dia bayarin Udah Kamu gak usah bayar lagi Enjoy your meal Tenang aja Lalu tiba-tiba datanglah iblis Dalam rumah waiter Dia bilang Sorry Pak Bayar dulu Iblis selalu membuat kita Seolah-olah belum dibayarin Teman-teman Iblis selalu menipu daya kita Membuat kita berpikir dua kali kan Tergoda kita Eh iya udah bayar belum ya Udah bayar ya Eh bener gak ya Kita suka bingung kan Tiba-tiba datang tipu daya Tapi Kalau kita kenal siapa Tuhan kita Ya Kita mengenal dia Kita menghidupi perkataannya Firmannya Kita gak takut Kita bisa counter Loh Tadi kan Bapak yang tadi udah bilang udah bayar Oh iya minta maaf Pak Dia dikabur Oh iya maaf Pak Bener Nah saya kenal tuh Om Hengki Emang orang kaya Orangnya baik teman-teman Jadi dia gak mungkin bohong Kalau dia dibilang bayarin Nah sama juga dengan Kita sebagai anak-anak Tuhan Ya Jangan kita mudah tertipu daya oleh iblis Kalau kalian bayar lagi tuh makanan Apa yang terjadi ya rugi besar lah Orang kalian gak usah bayar lagi kok Udah punya juru selamat yang ngelamatin Cukup hidup dalam dia Patuhi setiap firmannya Dan kamu akan selamat Ya Nah teman-teman ini Jadi saya berharap Teman-teman semua Gak ada lagi yang cintanya kosong ya Gak ada tapi cintanya kosong Karena Tuhan Yesus Sudah sangat baik sama kita semua Mengasihi kita Sampai mengorbankan nyawanya di kayu Salib Tugas kita Yuk Menebarkan kasih karunia Dimanapun teman-teman ditempatkan Tuhan Ya Jangan jadi orang Katolik yang malu-maluin Ya Jangan jadi anak-anak Tuhan Yang malah bikin Tuhan Dia nye Ih orang Katolik keselin banget Ya hari ke gereja Kelakuan minus kayak begitu Jangan Ya Data orang Katolik di Indonesia Kecil banget teman-teman Saya baru dapet datanya Dari Badan Penelitian Nasional Umat Katolik Itu cuma 3% Dari total penduduk Indonesia Ya 3% 250 juta 3% ini berapa tuh? Hitung sendiri deh Ya Kecil banget 3% Yang statistik Tau lah Kalau di bawah 5% Tidak dianggap men Jadi kita ini udah dikit Cuma 3% Nah PR nih Jadi saya harap teman-teman semua Sebagai saksi-saksi Tuhan Dimanapun kalian berada Yuk wartakan Tuhan Bikin orang Mau ikut Tuhan Yesus Ya Nah ini Saya masuk ke bagian terakhir Semoga saya gak kelamaan The Grace Anatomy Ya Grace Anatomy Kasih karunia Itu bahasa Inggrisnya tadi Grace Grace itu artinya Undisturbed favor Kita gak pernah layak Teman-teman semua Tinggal 20 menit lagi Tadi 4.16 Sekarang jam berapa? Oke saya ngebut sedikit ya Mohon maaf Teman-teman Grace itu Undisturbed favor Kita gak pernah layak Cuma karena Kasih karunia Tuhan Kita dilayakan Grace itu asal katanya adalah Karis Artinya reflected in life Kita refleksi Dari kehidupan kita sendiri Kita kan orang-orang karis Karismatik ya Imagode kan karismatik kan BPK kan kita Yang namanya karismatik Itu artinya apa? Harus Tidak berhenti Sampai dalam kehidupan kita aja Tapi juga harus terreflect Dalam kehidupan orang Di sekitar kita Supaya orang juga Melihat kebesaran Tuhan Ya Saya selalu ngomong ini Ke PD-PD karismatik Anak muda Dan juga PD umum Kalau saya datang Jangan jadi orang karismatik Yang taunya basaro doang Yang basaro Bernubuat Segala macemnya No Kalau kau bisa Bagus Tapi ingat Pertama-tama orang karismatik ini Harus terreflect Dalam kehidupan Dan membuat orang-orang Melihat kebesaran Tuhan Jangan jadi orang karismatik Yang basaro nya Bahasa Korea Bahasa Jerman Tapi kalau ketemu orang Buang muka Kalau ketemu orang Galak Jangan Lalu bagaimana caranya Supaya kita bisa mengasihi Ini yang pertama Looking at our circumstances Through the eyes of grace Gunakan kacamata Kasih karunia Setiap kali kita melihat Orang lain Teman-teman Sama seperti Tuhan Melihat kita Jauh melebihi Keberadaan kita saat ini Tuhan menilai kita Setinggi-tingginya Teman-teman Bukan serendah-rendahnya Sama juga dengan kita Kalau melihat orang Kalau kita melihat orang Yang hidupnya aneh-aneh Yang senggol bacok tadi Yang kayaknya ini orang Kok ngeselin banget Coba kita gunakan Kacamata kasih karunia Kita pelajari dulu Ini orang latar belakangnya Apa ya Oh dia broken home Oh dia pernah ditinggalin pacarnya Nah teman-teman Kita berusaha melihat Dari sudut pandang yang lain Sehingga kita bisa Untuk mengasihi dia Kita bisa menerima dia Oh oke Kita paham Dan kita berusaha Berbuat sesuatu Untuk mengisi Tangki cinta dia Ya Teman-teman semua Kita seringnya apa Menghakimi duluan kan Seringkali kita gak terima nih Kalau ada orang Yang mendapatkan apa Yang menurut kita gak layak Gila Dia begitu kok Dia bisa begitu ya Atau kita menghakimi Dasar emang Itu orang Sok suci Misalnya Nah teman-teman jangan Sebagai saksi Tuhan Jangan kita ikut-ikutan Sama dunia Tapi coba Gunakan kacamata Kasih Karunia Coba cari tahu dulu Lebih banyak lagi ya Alkitab mengatakan cepat Untuk mendengar Lambat untuk berkata-kata Coba cari tahu dulu Kalau ada orang yang beli ini Kenapa nih orang Oh oke Dan baru kita bisa bantu dia Dengan hati yang tulus Ya Yang berikutnya Speaking with the words of grace Gunakan kata-kata Yang penuh dengan Kasih karunia Kalau ketemu orang Ya Hai saudara-saudara kukasih Ingatlah hal ini Setiap orang Tadi hendaklah cepat Untuk mendengar Tidak ngomong ya Tapi lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah Lalu Jangan ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Tapi pakailah perkataan yang baik Untuk membangun ya Jadi gunakan kata-kata yang membangun Penuh dengan kasih Karunia Teman-teman Jangan pakai kata-kata Yang justru mematahkan Kasih karunia Kalau ada teman yang sakit Kita bisa bilang Percaya Pasti sembuh Dalam nama Tuhan Terus bisa Ayo Ada teman yang gak percaya diri Ayo Kamu bisa Pasti tenang Sama Tuhan Pasti bisa Jangan kita menggunakan Kata-kata Yang mematahkan kasih karunia Contohnya apa Ya gue dari dulu emang begini kok Mau gimana Ma bapak gue begitu Adik gue begitu Teman-teman gue begitu Udah lah Gue emang gak bisa ngapa-ngapain lah Nah Minta maaf Kata-kata itu gak beroleh kasih karunia Teman-teman Ya Gunakan kata-kata yang membangun Bisa Pasti Ayo Bersama Tuhan Yesus Bisa Jangan kita jiper duluan Jangan kita kalah Sama tipu daya Iblis Ya Perkataan yang penuh kasih karunia Nah itu perkataan yang berbicara mengenai How they can be Ya Kita bisa jadi apa Ya Jadi ayo teman-teman Ini kita sampaikan ke teman-teman kita ya Ayo bisa Ayo Ayo ya Perkataan yang berikutnya Doing gracious deeds Lakukan perbuatan-perbuatan baik Ibadis 10 ayat 24 Marilah kita saling memperhatikan Supaya saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan Baik Kelatih 6 ayat 9 Saya cepat ya teman-teman Janganlah kita jumuh-jumuh berbuat baik Ya Karena apabila sudah datang Waktu Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Jangan kita menjadi lelah berbuat baik Ya Apa itu gracious deeds? Nih Menerima orang lain apa adanya Meskipun dia menyebalkan Gila kok Dia ngeselin banget Asli rese banget Kalau ada dia Rasanya gue udah gak pengen kepedi lagi Karena ada dia tuh Ya kan Pujian gue gak naik Kalau ada dia Misalnya gitu ya Teman-teman Nih Menerima orang lain apa adanya Meskipun dia menyebalkan Mengampuni orang lain terlepas Seberapa sering dia berbuat Salah Mau dia udah ngeselin Bersalah sama kita Coba deh kita ampuni Teman-teman ya Memberi bantuan kepada orang yang kita Sebel Ya Kasih bantuan kepada orang yang kita suka Gampang Tapi kalau orang yang kita sebel Wah susah setengah mati Ya Memberi senyum kepada orang yang membenci Kita Tadi cerita-cerita ya Tetangga saya ngeselin banget Gak mau diajak ketemu Buang muka Tapi saya berusaha memberi senyum Ya Kepada orang yang kita benci Ya saya gak benci dia sih Tapi ya paling gak saya memberi senyum lah Saya senyum Wah Dia langsung berubah Teman-teman Ya Firman Tuhan katakan apa Jika orang tampar pipi kanan Kasih pipi kiri Atau apa yang kau kehendaki Orang perbuat bagimu Perbuatlah demikian Untuk Mereka Ya Jadi teman-teman Kalau ada orang yang ngeselin ya Kita harap dia baik Coba kita kasih dulu Kita kasihi dia dulu ya Karena itu yang Tuhan mau kan Isi tangki cintanya dia Ya Orang begitu Basically tangki cintanya kosong Gak pernah dikasihi Ya Jadi dia gak tau gimana cara mengasihi Perlu diajarin dulu Nah baru nanti dia akan bisa mengasihi Ya Lalu yang terakhir How to Living by grace in community Tadi udah disebut berkali-kali Dalam komunitas Teman-teman semua Yuk Hidup dalam komunitas Yang penuh dengan kasih karunia Supaya kita selalu berlimpah-limpah Dalam kasih karunia Dan dengan kuasa yang besar Rasu-rasu memberi kesaksian Tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup Dalam kasih karunia Yang berlimpah-limpah Teman-teman Jadikan Kasih karunia ini Sebagai gaya hidup kita Selalu berlimpah-limpah Dalam kasih karunia Contohnya apa Mau deh How simple Teman-teman Ya Gimana reaksi kita Kalau ketemu sama Tukang parkir di jalan Ya Saya pernah nebeng Mobil temen Parkir kan Makan di pinggir jalan Itu gak ada uang kecil kan Dia adanya uang 10 ribu Kalau gak salah Lalu ketika mau bayar parkir Dia kasih Berapa 2 ribu 3 ribu ya Waduh saya gak ada uang kecil Ini 10 ribu Kembaliannya ya Wah saya gak ada kembalian Katanya Masa gak ada kembalian Oh iya bentar pak Saya cari itu Tukang parkir keliling Kemana-mana cari kembalian Saya bilang sama temen saya Udah sih 10 ribu Kasih aja buat dia Tuh samat Enak aja mas Parkir 10 ribu Sama harga es jeruk dong Ya ampun Udah kasih aja 10 ribu sih Bikin ribut Bikin macet di belakang Akhirnya dikasih juga Yaudah pak ambil aja Oh terima kasih pak Temen-temen Come on Sama tukang parkir 10 ribu Gak bikin kaya Gak bikin miskin Ya udah sih Tapi bikin susah orang Ya kan Lalu gimana reaksi kita Kalau ketemu orang di lift Di gedung Kalau ketemu orang di lift Kadang kita bawa muka Belaga gak kena Coba senyumin orangnya Ya gitu kan Mau lantai berapa Pencetin ya Jadi orang bisa lihat Oh ini anak Tuhan nih Mau dari hal simple temen-temen Sama tetangga juga Senyumin Kalau ketemu Jangan buang muka Ada teman yang ngeselin Traktir aja kopi Temen-temen ini Hidup yang jadikan gaya hidup Saya pernah Sharing terakhir Saya potong rambut temen-temen Di barbershop Saya potong rambut Kan ada capsternya Dipejitin segala macem Sama Gak ada uang kecil Di dompet saya dia 50 ribu temen-temen Gak ada uang kecil kan Waduh Iya kan Gak enak nih gak ngasih tip Tapi 50 ribu Tapi saya pikir yaudahlah 50 ribu 50 ribu lah Saya pikir ya Saya kasih Pak ini tipnya terima kasih Begitu dia lihat Uang saya 50 ribu Dia bilang Hah Pak Giri gak salah nih Gede banget Gak apa-apa Gak apa-apa mas Ambil aja buat mas Wah terima kasih banyak ya Terima kasih banyak Pak Giri Terima kasih banyak Sehat-sehat terlupa Tadi di jalan Wah puji Tuhan Saya didoain sama tukang barbershop Temen-temen ya Besokannya ketika saya datang ke sana Wah dia udah baik banget temen-temen Diambil minum Segala macam Diambil tanya mau kopi Peteh Pak Giri Wah dalam hati saya Karena 50 ribu Nah tapi temen-temen Bukan itu yang saya mau tojolkan Tapi berusahalah Berbuat kasih kepada semua orang Supaya orang bisa melihat Wow kamu adalah anak Tuhan Gimana caranya Kalau kita mempenuhi dengan kasih karunia Selalu connect Dengan Jesus Ya temen-temen Sebagai the lord of grace Kalau kita mungkin at some point Udah gak gracious lagi nih Udah marah-marah Udah gak enak suasana hati Udah senggol bacok ya Udah kesel mulu Coba cek lagi gimana Koneksi kita dengan Tuhan Jangan-jangan Koneksi kita dengan Tuhan Sudah terganggu nih Jangan-jangan tabungan cinta kita Sudah kosong Kalau itu yang terjadi Yuk take your time Ambil waktu temen-temen Perbaiki relasi kita dengan Tuhan Ya berdoa Mungkin share dengan teman Baca firman lagi PW lagi Ya perbaiki hubungannya Yang udah jelek tadi Networknya jelek Perbaiki Supaya apa? Supaya tangki kita Bisa penuh lagi Dan kita bisa mulai Untuk mengasihi lagi Dan temen-temen Menghasilkan buah yang Baik Dan orang yang melihat buahnya Wow memuliakan Tuhan Ya Firman saya sudah selesai Temen-temen Semoga temen-temen Semoga dapatkan sesuatu Dan setelah ini Yuk jadi anak-anak Tuhan Yang genuine Ya Anak-anak Tuhan Yang memuliakan Tuhan Dimanapun Saya doa sebentar ya Temen-temen Yuk Kita bersatu dalam doa Aminan Bapak Putra Dalam kehidupan kami Kami sungguh-sungguh Mau menjadi anak Tuhan Yang sejati Murid-murid Tuhan Yang sesungguhnya Kami mau menghasilkan buah Yang baik dalam kehidupan kami Supaya orang-orang Boleh melihat Tuhan Dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Mari kau pakai kami Hari demi hari Yang kau bentuk kami Ketika kami jauh Ketika kami lelah Ketika kami mungkin lupa Kau ingatkan kami kembali Tuhan Bahwa kami kembali dekat Kepadamu Dan terus isi tangki cinta kami Agar kami sungguh-sungguh Boleh mengasihi Teman-teman kami Kami mau mengasihi Allah Sama seperti kami Mengasihi orang-orang terdekat kami Mari Tuhan Yesus Pakai kami Untuk boleh menjadi Tangan panjangmu Tangan kananmu Untuk menyebar luaskan cinta Kasih Tuhan di dunia ini Agar boleh semakin banyak Jiwa yang kami menangkan Tuhan Terima kasih Sore hari ini kami sudah selesai Hambamu saya berbicara Biar nama Tuhan Semakin dipermuliakan Hambamu semakin kecil Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa kami Jauh dari sempurna Sampai kami menaikkan semuanya Kedalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Al yang hidup dan berkuasa Kiri dan sepanjang Segala masa Amin Bapak Putra Kudus Thank you teman-teman